Sampai jumpa di video selanjutnya Terus kenapa Sekalian dijelasin Kenapa saya barusan memperkenalkan Mas Agung ini sebagai orang muda Tajir Bintir Oke, tapi sebelumnya saya mau nyapa dulu Seluruh sahabat sonora Dan smart listeners yang ada di Menado, Makassar, Banjarmasin Aceh, Balikpapan Pontianak, Bali, Surabaya, Malang Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto Cirebon, Bandung, Lampung, Bangka Palembang, Medan, Pekanbaru, dan of course Jakarta Yang mau nanya-nanya bisa lewat SMS atau Whatsapp Di 0812 11 12 959 Nanti yang beruntung bisa dapetin Satu buah kacamata merek Sike Dari OpticSase Nah ini, pertanyaan pertama dulu deh Mas Agung Ini dari Instagram Ada yang nanya At Kairunisaifndi Nggak tau ini Taipo apa enggak, tapi begitu lah ya Tapi dia nanya gini Langsung dia nanya gini Apa bedanya Kudo sama toko online lainnya? Nah, jadi sekalian dijelasin Pertanyaannya udah sering nih Yang begini Oke Nah, sebenarnya kalau Kudo itu bukan Suatu teknologi untuk Consumer, untuk end consumer Sebenarnya saya bikin Kudo itu Untuk Memberdayakan warung Jadi pengguna aplikasi Kudo itu Bukan kita-kita ini Tapi Adalah Pemilik-pemilik warung Sebenarnya Jadi Kudo itu Membuat warung-warung itu Lebih bisa Punya banyak hal Yang bisa mereka lakukan Kayak misalnya Kalau warung kerontong itu kan Cuma jual indomie Jual Kebutuhan sehari-hari Nah, dengan Kudo Mereka juga bisa jual Pulsa Tempat bayar listrik Tempat Jual game voucher Tempat Bisa macem-macem lah intinya Oke Ini hanya untuk Warung kah Atau bisa juga untuk Platform Digital Hanya untuk Warung-warung Oke Warung-warung bisa Warung pulsa Warung kelontong Pada intinya Kita bikin Kudo itu Kita pengen Bahwa warung-warung itu Bisa bersaing dengan Convenience stores Yang ada sekarang Agar mereka Lebih canggih Istilahnya Oke Gitu Jadi Kalau sekarang Convenience stores itu Bisa melakukan banyak hal Sebenarnya warung tradisional Juga bisa Nah, itulah misi Kudo Jadi kita bikin Warung tradisional Dikasih teknologi Teknologinya Kudo Supaya mereka bisa bersaing Dan mereka bisa Dapat customer lebih banyak Jadi gak cuma jualan beras Indomie doang Tapi jualan sesuatu yang Kekinian Yang diinginin Sama millennials Sampai dengan pulsa Sampai segala macam Iya Oke Nah, tapi Dulu Apa sih yang Yang ngebuat Mas Agung Jadi kepikiran Untuk Bikin Kudo Mungkin Jangan-jangan Mas Agung punya 1200 warung Terus kemudian Terinspirasi dari Bisnis sendiri Jadi dulu Saya waktu Sempat Pekerjaan pertama saya Di konsultan Di bisnis konsultan Di Indonesia BCG Saya banyak Keliling ke Indonesia Terus saya lihat bahwa Wah Sebenarnya warung itu Banyak ngamburin juga ya Karena mereka cuma jualan Sehari-hari Yang seperti itu Itu saja Padahal Mereka sebenarnya Banyak hal yang bisa Mereka lakukan Itu satu hal Terus saya Pergi ke Amerika Buat sekolah Di Amerika Di Berkeley Ngambil MBA Ngambil MBA Waktu itu Dan di sana kan Berkeley kan Silicon Valley Nah, di sana itu Semua hal Bisa terbantu Dengan teknologi Mulai hal Mulai dari Ngantar makan Mulai Aduh Macem-macem lah Semuanya deh Semuanya Pake teknologi Terus saya mikir Wah Gimana caranya Teknologi itu Bisa berguna Bagi Indonesia Gitu Di Amerika aja Yang udah lebih Jauh lebih efisien Semuanya bisa Terbantu dengan teknologi Ya Nah Di Indonesia yang jauh lebih Jauh kurang efisien Ya Itu pasti Lebih sangat terbantu Betul Nah Disitulah saya Dan rekan saya Albert Kami berdua Mikir Balik ke Indonesia Mau balik kekerjaan Masing-masing Atau Kita bikin sesuatu Dengan inspirasi Yang udah kita dapat Dan dengan ilmu Yang udah kita dapat Dan dengan passion Yang kita punya Untuk bantu Bangun Indonesia Dan disanalah Terjadilah kudu Wow Wow Keren Jadi ini tahun 2014 Ketika kami Berdua balik Dari Amerika Kembali ke Indonesia Jadi sebenarnya Bikin kudu itu Terus saya lihat juga Wah Banyak e-commerce Yang udah mulai growing Segala macem Nah tapi Sebenarnya E-commerce itu kan Untuk yang end consumer Untuk yang Kita-kita ini Yang ngerti lah Yang gak Gaptek Nah tapi Sekarang gimana Jalanya memberdayakan Warung-warung Yang masih kecil Banyak banget Jadi kalau Sampai terjun di Industri ini Banyak banget Yang akan Tertolongkan Oleh kudu Dan karena Saya beranggapan Bahwa Sebenarnya Perekonomian Indonesia Itu sebagian besar Itu masih di drive Dengan bisnis-bisnis SME Seperti ini 60% lebih Dan ada Paling gak 4-5 juta warung Di Indonesia 4-5 juta warung Dat Selat Jadi Kalau kita Bisa ambil 1 juta aja Untuk kita Perdayakan Pasti Sedikit banyak Setelah membantu Perekonomian Indonesia Gak boleh Cuma 1 juta Kudu harus Bantuin semuanya Harus 5 juta 5 juta 5 juta 5 juta Oke Saya mau nanya gini Banyak banget nih Smart listeners Atau sahabat sonora Yang mungkin Udah punya kerjaan Atau udah kerja Apalagi Mas Agung Kerja di BCG Consulting Company Berani yang Wah Kalau ngomongin Kredibilitasnya It's a top Consulting firm Apa gak Sayang Waktu itu Mikir Oke Yaudah deh Quit Terus kemudian Ngebangun Sebuah bisnes Yang Waktu ngebangunnya Pasti kan gak punya Sesuatu yang Menggaranti Ini pasti Sukses 100% Mana ada sih Bener kan Nah Kok waktu itu Berani gitu Iya Itu Menurut aku Juga Itu cukup Nekat lah Tapi ada perhitungannya Pasti kan Pasti ada perhitungannya Jadi Ketika saya Memulai Kudo ini Di tahun 2014 Pun Sebenarnya Saya Itu Harus masuk Kembali ke BCG Untuk Dalam Arti Membayar Utang Saya lah Oke Untuk sekolahnya Karena sudah Dibiasiswakan Gitu Di BCG Dari BCG Nah Tetapi Saya mengambil Keputusan ini Kenapa Karena Waktu itu Sebenarnya Kalau saya Lanjut Di sana Saya Masih ada Yang kurang Kayak Mimpi saya Itu Belum tercapai Mimpi saya Itu Mimpi saya Itu adalah Bener-bener Pengen Berbuat sesuatu Yang besar Buat Indonesia Oke Gitu Dan Saya juga Melihat Seberapa Besar Potensi Yang Indonesia Bisa dapetin Kalau itu Dibarengin Dengan teknologi Nah Dari situ Sebenarnya Saya Ya Setelah Lima tahun Dikonsultan Masa saya mau Lima tahun lagi Coba saya break dulu Saya coba Ini Satu tahun Aja Oh gitu Waktu itu Waktu itu mikirnya Satu tahun Aja dulu Kalau sampai Amit-amit Knock on Woods Gagal Ya saya akan Bisa kembali lagi Oke Oke Tetapi Ketika setahun Berlalu Wah Kok Kenceng juga Jadi sebenarnya Di sana Saya berpikir Oke Ketika Setelah setahun Saya berpikir Oke lah Kalau setengah-setengah Pikiran saya Tidak akan Fokus juga Dan Saya punya Safety net Kalau biasanya Kalau punya safety net Itu kurang nekat Yaudah lah All out Gitu loh Oke Udah Utangnya Mau gak mau Saya tanggung Dan Saya jadinya Seribu persen All out Nah dari situ Malah Kenekatan Dan kealloutan Itulah Yang membuat Ini menjadi Awal yang baik Karena Ini Jadi jungkir balik Gila-gilaan Dulu Gak bisa Gak ada Gak ada Pilihan yang lain lagi Kecuali Membuat ini Jadi sukses Iya Gitu loh Jadi ya Disana Itu sebenarnya Pembelajaran juga Buat saya Bahwa Ketika Seseorang punya Safety net Itu Ya Mungkin Belum 100% Ternyata Tapi ketika Udah 100% No matter what It has to be done Karena kita harus makan Ibaratnya Yang paling gampang Dulu Perut kita harus Diisi Jadi Dari sana Bisa berjalan Dengan baik Gitu ya Alright Oke Kita break dulu Pertanyaan-pertanyaannya Silahkan Kalau mau Lewat SMS atau Whatsapp Ke 0812 11 12 959 Atau lewat Twitter juga bisa Dan lewat Instagram juga bisa Don't go anywhere Terima kasih telah menonton Terima kasih.